Iklim tropis. Iklim tropis ya. Kan itu kan rata-rata dari keadaan cuaca yang ada di Indonesia ya. Dari 34 provinsi yang ada. Nah, untuk ilmunya cuaca itu meteorologi. Bukan meteor ya, yang jatuh itu tidak. Meteorologi, lalu kalau iklim klimatologi namanya. Kalau untuk lithospers sendiri, ilmunya banyak ya. Jadi ada pedologi, lalu ada geomorfologi, ada geologinya. Nah, untuk unsur-unsur cuaca dan iklim, ada umumnya berganti. Jadi yang pertama, suhu atau temperatur udara. Kedua, tekanan udara. Ketiga, kelembapan. Yang keempat, cloud nest. Tentang awan. Lalu hujan. Lalu ada angin. Kita mulai dulu dari temperatur atau suhu udara. Jadi temperatur atau suhu udara adalah keadaan panas dan dingin untuk udara. Karena temperatur ada yang tinggi, ada yang rendah. Tinggi artinya panas, tentu artinya dingin. Sumber yang paling pengaruhi dari temperatur udara sendiri adalah matahari, radiasi dalam matahari. Lalu untuk pemanasan yang terjadi. Jadi, ada istilahnya pemanasan secara langsung, ada yang secara langsung. Kalau untuk pemanasan langsung, itu ada tiga. Jadi ada absorpsi, penyerapan panas dari radiasi matahari. Lalu ada refleksi. Ini artinya pemanasan yang terjadi di udara akibat pemantulan. Lalu ada difusi, itu penyebaran. Jadi kalau refleksi ini, dia yang menurut pengaruhinya adalah gas rumah kaca. Yang bisa memantulkan kembali. Lalu ada absorpsi juga dari rumah kaca, penyerapan dari radiasi matahari. Lalu ada difusi atau penyebaran. Jadi difusi atau penyebaran ini, ini salah satu alasan mengapa atmosfer kita, jadi langit kita berwarna biru, karena atmosfer kita ini dia paling baik menyebarkan atau memantulkan gelombang pendek biru yang diselesaikan oleh radiasi matahari. Jadi kenapa sih langit kita itu harusnya warna biru pada setiap pagi, sampai siang, masuk sore? Itu karena ketika sinar radiasi masuk, kan radiasi ini kan ada cahaya tampak, ada cahaya tidak tampak, jadi ada gelombang pendek, gelombang panjang. Itu magic web ini warnanya banyak banget. Jadi kalau untuk gelombang pendek yang biru itu, itu paling baik ditantukan atau dihamburkan oleh, atmosfer kita, sehingganya lain kita warnanya biru. bumi. Berarti kalau diperkuatan itu kan kadang-kadang langit warna abu-abu, itu karena difusi atau asap dan abu. Langitnya abu-abu. Atau udaranya warnanya abu-abu. Kalau bilang langit, langit, kalau kamu naik pesawat terbang kan, padahal kamu baru naik kan dia warnanya gimana ya? Saat kamu sudah atas kan dia kelihatan biru banget yang langit. Maksudnya langit ini dalam artian, di lapisan yang sudah mulai agak ini ya, mungkin perbatasan antara, mungkin di stratopaus gitu ya maksudnya, atau di bagian tropopaus gitu. Nah, kalau menukum nih, yang langit kalau kita dari bawah kita lihat ke atas itu di daerah kota-kota besar, itu karena pembakaran yang tidak sempurna, yang menimbulkan asap. Kalau pembakaran tidak sempurna, itu pasti ada asapnya kan? Anda sempurna panah. Ini semua bertanya. Perbedaan itu. yang membedakan antara cuaca dan iklim adalah yang pertama waktu, waktu kejadian kalau cuaca itu singkat 1x24 jam jadi dalam 1x24 jam itu cuaca bisa berubah-ubah mungkin paginya hujan, siangnya cerah malamnya gerimis atau malam mendung yang kedua luasan wilayah kalau cuaca itu lingkup wilayahnya itu sempit hanya daerah-daerah kecil saja jadi misalnya kayak kota Gorontalo lalu Bonebolango, Suwawang Kepabila dan bagiannya kalau untuk iklim sendiri dari 2 faktor yang tadi ya kalau dari segi sama waktunya iklim itu dia rata-rata minimalnya 6 bulan maksimalnya 1 tahun jadi kondisi rata-rata dari cuaca dalam waktu 6 bulan itu dirata-ratakan sehingga ada iklim tropis iklim subtropis kalau menurut iklim Kopen jadi subtropis tropis lalu ada iklim dinginnya ada iklim sedangnya seperti itu yang berikut jangkauan dari wilayahnya kalau cuaca tadi jangkauannya dia relatif sempit kayak kota atau daerah kalau iklim jangkauannya itu lebih luas jadi negara Indonesia iklimnya apa? tropis Korea Selatan iklimnya apa? subtropis dan eh bukan subtropis iklim sedang ada di bagian bawahnya subtropis kalau setahu saya dengan cuaca itu perbedaannya cuma ada pada waktu tidak pada tempat soalnya kalau iklim itu ada mikro meso dengan makro contohnya contohnya kayak di desa yang ada di Pancac Jaya nah disitu iklimnya berbeda dengan iklim di bawahnya itu kan salah satu iklim berarti iklim berasrakan ya iklim fisis ya oh iya oke 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 terima kasih berarti Umi koreksi lagi kata-katanya Umi berarti cuacaan iklim itu faktor utama yang berani adalah pada waktunya sudah itu aja oh iya Umi lupa karena iklim itu kan dia berbeber jenis ya salah satu fisis itu kan ada iklim laut ya kan iklim darat ya kan nah itu kan sebenarnya bisa satu kawasan ya kan oke terima kasih di atas konfirmasinya nanti Umi ubah berarti ada lagi yang mau ditanyakan nanti oke nah berarti cuacaan iklim dia bisa daerah ini ya tidak di pengelola daerah berarti hanya waktunya saja oke nah berikut oke nah jadi Umi lanjut bisa jadi tadi ada tiga kemana-mana langsung ya ada absorpsi refleksi dan difusi lalu kalau secara tidak langsung itu konduksi konfeksi atreksi turbulensi ini jangan kalau banyak nanti materi nah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu daerah di suatu daerah atau temperatur yang pertama sudah datang sinar matahari nah jadi kalau sudah sinar matahari itu ketika pagi dan sore hari itu biasanya temperaturnya itu kurang lebih sama tapi kalau pada saat jam 12 siang gitu ya sudah kadang-kadang kan memang tepat di atas kepala kita nah ini pasti intensitas sinar mataharnya dia lebih besar jadi lebih tinggi temperaturnya lalu lama penyanyaran sinar matahari nah lama penyanyaran sinar matahari ini selain dipengaruhi oleh lama waktu ya jadi pagi selama malamnya tapi ini juga dipengaruhi oleh atmosfernya kalau misalkan lagi mendung berarti sinar matahari kan dia terhalang oleh awan jadi tidak terjadi proses pemanasan atau tidak terjadi proses peningkatan temperatur yang ada di bumi itu sendiri berikut penginian tempat jadi saya sampaikan ternyata kalau itu nah biasanya walaupun dia semakin kayak gini dulu pernah siswanya Umi Ibu kan kalau di bumi itu kan dia dengan temperaturnya lebih rendah ingat lagi balik ke melapusan tadi ya di lapisan troposfer semakin naik temperaturnya itu akan semakin menurun ya nah lalu banyak sedikitnya awan oke ini dipengaruhi oleh bisa mempengaruhi juga sedilama penginian dan yang terakhir ini perbedaan letak lintang nah Indonesia ini kan dia di daerah katul kepiwa yang letaknya rendah ya kalau lintang yang lebih tinggi itu biasanya itu akan memiliki empat musim ya iya kalau letak lintang yang lebih tinggi ya beda dengan letak lintang yang lebih rendah itu musimnya hanya dua bukan panas dan panas sekali tolong bukan panas sekali tapi musim kemarin musim pengujian datang matahari itu dia seperti ini digambarkan bahwa pada pagi dan sore hari itu temperaturnya sama ya gitu tapi kalau pada siang-siang hari gitu intensitas matahari itu dia lebih intens lebih tinggi gitu jadi penggambarannya kurang lebih seperti ini jadi kalau pada siang hari ini di wilayah digabarkan wilayah ini dia lebih intens lebih intensif mataharinya gitu jadi temperaturnya bisa lebih tinggi oke oke lalu ini berikut ada perhitungan gradien termis atau menghitung suhu ini rumus T nya 26,3 derajat celcius ini sebenarnya nilainya adalah T0 ya tapi T0 ini kadang-kadang tidak berlaku gitu ya T0 disini maksudnya rata-rata dari suhu awal sekalipun sebenarnya suhu awal di setiap wilayah itu kan bisa berbeda di rumusnya itu T sama dengan T0 nilainya 26,3 disini di rumus kurang 0,6 dikali H per 100 H itu adalah ketinggian lalu untuk 0,6 ini dia terkait dengan lapisan troposfer tadi yang setiap naik 0,6 itu derajat ini ya derajat celcius ya suhnya akan semakin rendah gitu setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan air laut siapa ini saya jenis ke toilet oh iya silahkan ya sudah ini sudah ditulis rumusnya omi bisa lanjut oke ya makasih juga Tori nah ini ada contoh soalnya kalau satu tempat itu kurang lebih ketinggianya 3000 meter berapakah suhu daranya kalau pakai rumus yang tadi ada yang mau coba menghitung yang dapat jawabannya silahkan sebutkan nama ya dari rumus tadi T sama dengan 6,3 kurang 0,6 kali H per 100 60,9 60,9 sepertinya dihitung lagi Tori dihitung lagi umi sarankan gini 0,6 lalu dikali H dibagi 100 kalau itu hasilnya itu nanti 6,3 nya kita kurangi dengan hasil yang tadi umi lupa kasih tanda kurung tadi sih ada hasilnya anggun mungkin umi bisa melihat rumusnya tadi rumusnya T sama dengan 26,3 kurang 0,6 kali H per 100 8,3 bukan 8,3 8,3 ya ya satuannya apa satuannya 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 apa indah satuan dari T nilai T kita nyari apa ini disini nyari bu berarti celsius oke derajat celsius ya hasilnya adalah 8,3 derajat celsius ya ini berikut ada soal yang kedua eh tadi indah ya indah sama siapa ya sama Rahel ya ya kalau soal yang kedua ini berapa ketinggiannya ini diputer nih ketinggian bukan nilai T ya 1050 meter umi 1050 meter coba kita cek jadi 1050 meter di atas permukaan air laut jadi itu temperatur ya atau suhu udara berikut tekanan udara sebelum kita lanjut ini ya ke pengayaan jadi tekanan udara kalau termometernya kita ukur pakai eh termometer kalau temperatur udara kita ukurnya pakai termometer kalau tekanan udara kita hitungnya pakai apa ada yang tahu nggak termo termo termograf termograf kalau termograf bisa mengukur ini juga nggak bisa mengukur temperatur nggak Assalamualaikum Assalamualaikum oke tadi bila termograf umi mau tanya itu bisa mengukur ini nggak bisa mengukur suhu udara nggak bisa 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 lalu jadi tekanan udara diukurnya pakai termogram termogram diukur oleh barometer barometer iya nah jadi tekanan udara adalah tekanan yang bekerja yang mampu menggerakkan masa udara di setiap satuan luas pilihan tertentu yang ini kan bergerak karena tekanan udara ya karena adanya perbedaan tekanan udara jadi kita bisa menggunakan barometer satuannya dia milibar ya atau kadang disingkat jadi MB kecil B kecil jadi disini dikatakan kalau semakin tinggi tempatnya itu biasanya tekanan udara yang akan semakin berkurang jadi kalau kalian melihat peta jadi kalau untuk suhu udara itu dia kalau di peta itu ada garis yang bisa menunjukkan tempat-tempat yang dilewati yang memiliki tempera udara yang sama itu sebenarnya isotherm tapi kalau tekanan udara itu disebutnya dengan isobar ya jadi isobar ada isotherm isotherm oke nah lalu ini ada rumus gradient barometer kita hitung GB ya jadi ini menghitung gradient antara dua isobar pada jarak lurus 111 km ini sudah ketentuannya 111 km jadi GB sama dengan DI dikali 111 km dibagi H H ini adalah ketinggian sedangkan DI itu adalah selisih antara dua isobar ya jadi DI itu adalah selisih antara dua isobar nah jadi contohnya seperti ini untuk soal ditanya GB gradient barometrik AB lalu gradient barometrik dari C dan D ada yang bisa menghitung dengan menggunakan roti yang tadi GB sama dengan DI dikali 111 km dibagi H tinggian GB sama dengan DI dikali 111 km per H DI adalah siapa yang masih ingat di itu apa selisih antara tekanan udara yang satu dengan tekanan udara yang tinggi dengan tekanan udara yang lebih rendah oke ada yang sudah mendapat nilai A yang Umi H itu meter kan Umi tidak 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 kilometer terima kasih terima kasih Di sini hanya ini ya, kilometer, tetap kilometer. Karena kan nilai atasnya kan GB sama dengan DI dikali 111 kilometer. Ya, bukan meter ya. 55,5 Umi. 55,5, satuannya apa? Satuannya apa? Megabyte? Milibar. Oh, milibar. Oke. Itu nilai apa? GB yang mana? Yang A. AB ya, oke. Oke. Terima kasih Rahelia. Untuk yang lain bagaimana? Yang untuk GB CD? Sidi, Sidi. Dia mungkin? Atau Rifayani? Atau Yaya? Atau Atal Khairi? Naura? Atau Puan Wadi? Sidi, Sidi. Sidi. Ya, ada. Sudah ada apa pasirnya? Yang B 22,2. Terima kasih Rahelia. Rahelia, Subhanallah. Semangat sekali. Ya. Untuk yang lain, hasilnya sama atau beda? Ya, Nabila? Sama ya. Ya, hasilnya itu ya. Nah, jadi itu untuk tekanan udara. Jadi menghitung gradient barometrik. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang masih ingat mungkin? Kelembaban udara itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu bahasa Inggris dari kelembaban udara? Humidity. Oke, humidity. Yes. Nah, jadi humidity ini merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam suatu udara. Nah, ini alasannya kenapa pada saat ini sudah selesai hujan, ini udaranya terasa lembab ya. Seperti kulit-kulit Anda. Insya Allah lembab semua. Nah, oke. Ini sudah senyum-senyum. Oke, untuk kelembaban udara ini bisa menggunakan hegrometer. Nah, tetapi kelembaban udara juga ini bisa menggunakan termometer ya. Tapi termometernya jenis yang lain namanya termometer bola basah dan bola kering. Ya, mungkin pernah dengar istilahnya. Nah, jadi termometer bola basah dan bola kering juga ini bisa digunakan untuk mengukur kelompokan udara. Jadi tinggal dilihat saja keberadaan airnya yang ada di termometernya. Nah, jadi udara ini kita bisa katakan jenis kalau misalkan kelembabannya sudah sampai 100%. Nah, jadi kelembaban udara ini ada beberapa jenis ya. Ada kelembaban nisbi, ada kelembaban absolut, lalu ada kelembaban relatif gitu. Nah, jadi ada absolute humidity, ada maximum humidity. Nah, ini untuk kelembaban mutlak itu dia jumlah uap air yang terkandung di setiap 1 meter kubik udara. Nah, jadi satunya adalah gram per meter kubik. Sedangkan kalau untuk maximum humidity, itu merupakan jumlah maksimum dari uap air yang dikandung dalam suatu udara tertentu. Nah, yang terakhir adalah kelembaban relatif. Untuk kelembaban relatif, rumusnya seperti ini. Jadi, ini merupakan perbandingan antara jumlah uap air yang dikandung oleh udara dengan jumlah keadaan maksimum uap air yang dikandung pada suhu dan tekanan udara yang sama. Nah, jadi rumusnya adalah RH, relative humidity, itu kelembaban mutlaknya dibahagi kelembaban maksimum, lalu dikali 100%. Nah, jadikan kelembaban mutlak tadi itu dia satuannya adalah gram per meter kubik, ya. Gram per meter kubik, ya. Kalau kelembaban maksimum itu dia satuannya adalah gram. Jadi, kelembaban mutlak tadi gram per meter kubik, lalu kalau untuk maksimum itu dia satuannya adalah gram, sedangkan relative itu dia satuannya adalah persennya. Nah, kita ke contoh soal. Jadi, soal yang pertama nih, jika suatu tempat berukuran 2x2x2 meter, kandungan airnya itu 320 gram, berapakah kelembaban absolutnya? Ada yang bisa menghitung? Ini satu meter itu berapa gram, Umi? Bagaimana? Satu meter berapa gram? Oh, maksud kamu ini ya? Definisi dari ini ya? Nggak jadi, Umi. Oh, nggak jadi. Jadi, ingat tadi ya, ada kelembaban maksimum, ada kelembaban mutlak, ada kelembaban relatif. Kalau kelembaban maksimum itu dia satuannya adalah gram. Ya, satuan gram. Kalau kelembaban mutlak atau absolut, dia satuannya adalah gram per meter kubik. Gram per meter kubik. Kalau relative, persen. 40. Bagaimana, Andi? 40. Oke, 40. Rahel juga sama? Iya, Umi. Oke, 40. Nah, kita cek. Iya. 40 ya. Kan sudah, ini ya. Jadi, dari kan dari gram jumlah, ini 320 gram ini dia kelembaban apa? Kelombaban uap air maksimal. Maksimum. Atau maksimum ya, karena satuannya gram. Lalu, karena kelembaban absolut itu dia satuannya adalah gram per meter kubik, jadi ukurannya ini, itu dikali ya. Jadi, dapatnya 8 meter kubik. Jadi, 320 dibagi aja di 8. Hasilnya 40 gram per meter kubik. Kalau untuk yang kedua, nomor dua ini ditanya kelembaban relatifnya. Jadi, berapa persen? Komusnya adalah kelembaban absolut dibagi kelembaban maksimum, lalu dikali 100 persen. Dikali 100. Dua, Umi. Berapa? Dua. Dua? Hmm. Setengah, Umi. Berapa? Setengah. Setengah ini berapa sih? Kalau belum ditang. Satu per dua. Oh, seper dua. Seper dua. Berarti berapa persen? Berarti 0,5 persen. Hmm. Oke. 50 persen. Ya. 50 persen ya. Kan 20 gram per meternya itu diabaikan ya. Karena disini kan dia setuanya. Jadi, kan seper dua kali 100 persen itu ada 50 persen. Oke. Ya. Jadi, bukan 0,5. Jadi, bukan kalau kamu mau tarik persennya. Iya. 0,5 gitu. Tapi, disini kan persennya harus tetap ada. Jadi, 50 persen. Oke. Ya. Sekarang, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 35. Jadi untuk matai. Jadi, untuk mati.